Pelatih Timnas U23 Irak, Radhi Senayishi, mengirim tantangan khusus untuk Sinta Aeyong dan Timnas U23 Indonesia dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Sayawar mulai dilontarkan lawan Timnas U23 Indonesia dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Irak sebagai pertandingan terakhir di Piala Asia U23 2024 usai gagal ke final kompetisi. Sebelumnya, skuad Garuda Muda menelan kekalahan dari Uzbekistan di babak semifinal dengan skor akhir 0-2, terlepas dari kontroversi yang ada. Kini skuad Aswan Sinta Aeyong dihadapkan misi untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024, tentunya dengan mengalahkan Irak. Satu tiket Olimpiade Paris 2024 bisa langsung dikunci skuad Garuda Muda dengan menempati peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Namun jika kalah, Sinta Aeyong dan anak asuhnya harus melakoni babak playoff melawan gini untuk memperebutkan satu tiket terakhir. Misi Timnas U23 Indonesia ini semakin menantang dengan munculnya Sayawar dari pelatih Irak U23, Radhi Senayishi. Dikutip dari Superball.id pasca kekalahan di semifinal melawan Jepang, Radhi Senayishi menegaskan jika tujuan selanjutnya Irak adalah Olimpiade Paris 2024. Radhi terkesan percaya diri bahwa Irak mampu mengalahkan Indonesia di pertandingan nanti, ia menganggap timnya salah satu yang terbaik. Begitu pula kesannya terhadap Indonesia, tim yang menurutnya sangat sulit untuk dihadapi, karena itu sedikit pesan disampaikan ke Sinta Aeyong. Pesan yang berisi agar Indonesia mampu memberi perlawanan kepada Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Radhi Senayishi tak ragu membeberkan kondisi timnya saat ini pasca kekalahan dari Jepang, di mana para pemainnya banyak yang cedera. Meski begitu, ia merasa senang karena masih bisa bermain dalam perebutan tempat ketiga melawan Indonesia. Dua tiket tersisa untuk Olimpiade Paris 2024 sama-sama menempatkan Indonesia dalam posisi sulit, jika berhasil lolos. Jika berhasil menang atas Irak, Indonesia akan tergabung di grup D bersama Argentina, Maroko dan Ukraina. Sementara itu apabila berhasil lolos lewat jalur playoff maka tergabung di grup A bersama Perancis, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.